Intro Tim Satres Narkoba Polres Kerinci yang dipimpin langsung Kapolres Kerinci AKBP Agung Wahyu Nugroho berhasil menemukan lebih kurang 1 hektare ladang yang berisi tanaman ganja di desa Sungai Ning, kecamatan Sungai Bungkal, kota Sungai Penuh. Penemuan ini berdasarkan laporan polisi nomor LPLA. Garis Penghubung 208, Garis Miring 10 Romawi, Garis Miring 2021, Garis Miring SPKT, Garis Miring tanggal 20 Oktober 2021. Dan satu orang pelaku berhasil diamankan atas nama F.Y. Berumur 40 tahun, warga desa Koto Payang, kecamatan Depati 7 Kerinci yang merupakan pemilik ladang tersebut. Sementara satu orang yang diduga tersangka berhasil melarikan diri ketika dilakukan penggerabakan. Dengan kronologis, yakni pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021, sekitar pukul 13.00 WIB di kilometer 10 puncak kecamatan Sungai Bungkal, kota Sungai Penuh, Satres Narkoba, Polres Kerinci mendapatkan informasi ada yang menanam narkotika jenis ganja. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya, kanit opsional Ibda Yandra Kusuma melaporkan informasi kepada Kapolres Kerinci AKPP Agung Nugroho atas perintah dari Kapolres agar tim opsional mengembangkan dan melaksanakan penyelidikan secara intens terhadap informasi tersebut. Dari pengungkapan tersebut, petugas mengamankan barang bukti 100 batang pohon ganja dan 105 gram daun ganja yang akan diedarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.